Ya baik, tadi kita sudah mengenal beberapa contoh-contoh piktogram yang kita sering temui di beberapa tempat umum Kemudian selain itu, piktogram selain merepresentasikan sebuah makna yang berrelasi khusus terkait dengan objek aslinya Dia juga bisa memberikan instruksional, contohnya adalah rambu-rambu peringatan yang Anda bisa jumpai ketika mungkin Anda mudik atau sedang di jalan tol Seperti itu akan banyak sekali rambu-rambu peringatan, mungkin dilarang belok kanan atau boleh belok kanan atau kiri Kemudian jalan tanjakan, turunan dan lain-lain ya Jadi ini Anda bisa lihat di sini, ini punya makna yang berbeda-beda pastinya ya Jadi kalau misalnya yang paling kiri ini dia tikungan ke kiri Tapi bedanya ketika anak panahnya ini tajam ya, yang ini nomor 3 dari kiri Itu artinya beda ya, jadi tikungan tajam ke kiri Jadi sebuah tanda itu memiliki, selain memiliki makna, dia juga bisa merupakan sebuah instruksional atau bisa sebuah warning gitu ya Jadi misalnya, oh di sini ada tikungan tajam gitu, jadi sebuah peringatan atau warning Nah kalau yang tadi, yang sebelumnya, dia cenderung mempelajari tanda ini berkaitan dengan makna atau objek tertentu Nah tetapi, kalau yang di rambu peringatan ini cenderung lebih ke warning atau instruksional Nah jadi misalnya, di sini ada turunan landai, kemudian ada tanjakan yang curam Ya ada jembatan yang sempit, ini cenderung ke peringatan ya Bisa juga ada yang larangan ya, misalnya dilarang parkir di sini Dilarang velok kanan atau mungkin ada no smoking, dilarang merokok Nah itu juga yang kaitannya dengan peringatan tapi cenderung menuju ke larangan Kalau larangan biasanya ada apa ya teman-teman yang khas sekali Dia ada semacam ada garisnya ya, ada garis yang miring gitu ya Dan biasanya disimpulkan dengan warna merah, nah itu khas sekali, nanti ada contohnya sih Nah dari tadi kita sudah, sebenarnya kita sudah belajar mengenai tanda ya Apa yang kita lihat dari ikon-ikon yang ada dari simpel itu semuanya adalah tanda Yang mana ada di sekitar kita Nah pengertian dari tanda itu apa? Tanda itu merupakan representamen ya, istilah dari Charles Sander Pierce Sesuatu yang mewakili kondisi atau objek dalam beberapa hal atau kapasitas Nah di sini, kenapa tanda itu penting dipelajari? Karena memang desain piktografi itu sangat memfokuskan kepada tanda visual Yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan Jadi nantinya apa yang Anda produksi itu adalah visual yang merupakan tanda tadi Ya harus bisa mewakili kondisi atau objek dalam beberapa hal atau kapasitas Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi Misalnya di sini, ini kan tanda juga ya semuanya ini ya Misalnya di sini ada laki-laki, perempuan, nah ini juga harus benar-benar artinya Ketika orang melihat, ya harus ini seperti laki-laki Ini juga apa yang khas seorang perempuan Jadi jangan sampai ketukar gitu maksudnya Nah agar sebuah tanda itu menjadi sangat bisa mewakili kondisi atau objek dalam berbagai hal Nah sehingga nanti ketika Anda membuat desain piktografi itu Tanda itu akan diamati oleh pengamat Jadi kan kalau misalnya ini di peringatan rambu ini ditempel di pinggir-pinggir jalan Itu yang memaknai siapa? Pengguna jalan kan Jadi tidak boleh, tanda itu tidak mudah untuk dipahami maknanya Ya, ambigu itu tidak boleh Nah jadi harus bisa tadi, kata kuncinya adalah dia harus bisa mewakili kondisi atau objek Ya, dalam beberapa hal Top